Intro Nama Joy Alexander sepertinya hingga kini masih saja menjadi buah bibir di kalangan publik tanah air dan mungkin saja dunia internasional. Pasalnya, usia Joy yang terbilang masih sangat belia, yaitu 12 tahun, nyatanya memiliki kemampuan yang begitu luar biasa ketika memainkan alat musik piano dengan aliran musik jazz. Tak hayal, dengan bakat serta kemampuan itulah, banyak pihak pun mengapresiasi kemampuan Joy memainkan piano dalam balutan musik jazz dalam ajang bergensi Grammy Awards sebelum lama ini. Tak hanya tampil dalam acara bergensi bagi para musisi itu, Bocah kelahiran Bali Juni 2003 tersebut juga masuk dalam dua nominasi Grammy Award, yaitu Best Improvised Jazz Solo untuk lagu Giant Steps dan album instrumental jazz terbaik untuk album My Favorite Things. Meski tak meraih satupun penghargaan, namun publik tetap bangga dan memberikan apresiasi sebesar-besarnya. Dikarenakan Joy dengan usia yang masih sangat muda, namun sudah bisa tampil dalam ajang bergensi sekelas Grammy Award dan masuk dalam dua nominasi. Di tengah-tengah kebanggaan publik tanah air terhadap Joy, yang dianggap sebagai musisi Indonesia yang sukses Go International, membuat Joy pun kini dibanding-bandingkan dengan musisi sekelas Agnes Mo, yang juga berusaha meniti karir di luar negeri untuk Go International. Ya, para netizen kini membandingkan karir pencapaian seorang Joy Alexander dengan Agnes Mo. Ama Joy Alexander yang mengagumkan Indonesia membuat tecah kagum dari para netizen. Alasannya, Joy tidak terlalu banyak bicara mengenai karir Go International, namun membuktikannya langsung dengan meleci tirana musik dunia, dan mampu menjadi nominasi dalam ajang bergensi tersebut. Berbeda dengan Agnes Monika, atau yang lebih dikenal dengan Agnes Mo, yang dikenal oleh para netizen seringkali mengubar mengenai karir internasionalnya, yang belakangan ini sudah mulai jarang terdengar. Berbagai reaksi para netizen pun banyak mengomentari Agnes dengan kata-kata yang sinis, bahkan mempertanyakan eksistensi dari seorang Agnes Mo. Meski banyak mendapatkan komentar bernada sinis dari para netizen, ternyata para fans fanatik pun sempat memberikan semangat kepada kekasih dari Wijaya Saputra tersebut. Walaupun satu makan roti, satu makan nasi, kita sama-sama manusia yang punya kreasi kapasitas otak yang sama. Mungkin saya bilang Joy itu bisa membuktikan itu, bahwa kita itu sama aja sebenarnya, sama kayak orang yang musisi-musisi yang ada di luar. Kapasitas otaknya sama gitu. Bukan suatu hal yang mustahil gitu, kalau ternyata dari otak kepala orang Asia bisa menyamai isi otak yang kepala orang di Eropa ataupun di Amerika. Bangga ya, bangga di umurnya yang masih 12 tahun, dia salah satu anak Indonesia yang berbakat, yang bisa dikenal di dunia. Jadi aku pribadi nge-support, semoga sosok anak muda ini Joy Alexander bisa menginspirasi banyak anak-anak di Indonesia untuk bisa berkarya dari usia muda sampai akhirnya nanti dia. Gedenya mungkin bisa dijadiin profesi yang luar biasa, tapi yang pasti aku nge-support, ngedukung sekali, dan bangga banget. Karena aku juga pengen, gue internasional. Prestasi dan bangga banget pastinya. Bangga banget, hebat banget ngeliat dia main piano. Dan masih kecil juga gitu. Iya, gue selalu suka ngeliat orang main piano, dan ngeliat dia yang masih kecil terus main piano sekeren. Itu tuh kayak amazed banget sih. Iya, iya, iya. Itu gak nyangka sih. Sampai akhirnya ada Joy Alexander dan ngeliat dia itu ya, senang banget sih bisa ngebawa, akhirnya ngebawa nama Indonesia dari bidang musik juga ke dunia gitu. Iya, mungkin karena memang keberuntungan. Karena memang kita kan gak tahu kapan kita akan mendapat sesuatu hal yang memang, iya mungkin jalannya untuk Joy itu memang dimudahkan. gitu. Jadi ada yang memang susah untuk, karena memang gak gampang. Untuk mencapai kesuksesan itu butuh kerja keras. Jadi memang gak gampang, saya yakin, saya yakin banyak sekali yang nanti akan, istilahnya, bisa berkarya di luar. Cuman mungkin jalannya ada yang memang butuh perjuangan yang lebih, ada yang memang digampangkan gitu. Perbandingan yang dilakukan oleh pengguna internet terhadap Joy dan Agnes, mengundang reaksi tersendiri dari anggun Cez Sasmi, yang telah lebih dahulu Go International. Sang diva menganggap sangat tak adil, jika Agnes dibanding-bandingkan dengan sang pianis muda yang masuk dalam dua kategori Grammy Awards tersebut. Menurutnya banyak faktor yang membuat Joy terlihat sukses seperti sekarang ini. Salah satunya adalah lantaran Joy terkesan lebih fokus dalam memilih dan menekuni musik Cez. Tak hanya itu saja, dukungan semua pihak terutama orang tua, menjadi kunci kesuksesan yang membuat dirinya berhasil dikenal oleh dunia. Nah itu dia, jadi sebenarnya mungkin ya ini di ilmu saya yang pendek ini, saya mau bilang bahwa di dunia musik itu kompleks banget masalah kesuksesan itu. Dari bakat, dari momentum, dari manajemen terhadap kebintangannya dan segala macam itu kompleks banget. Jadi ada yang berhasil dan yang enggak itu enggak bisa kita tulis di kertas gitu, apa karena apa, karena apanya, susah gitu. Kalau nggak bisa, pasti kertasnya gede banget. Kemarin kita enggak nonton, tapi kita melihat dari sosial media banyakkan postingan-postingan dari mulai fotonya dia, terus ada video dia juga, terus ada dari media-media juga yang ngomongin soal dia gitu. Karena banyak banget kan di sosial media juga lagi rame banget gitu kan, sampai akhirnya kita jadi lihat juga. Kalau menurut saya sendiri sih, karena kejenisannya dia di dalam musik itu sih, maksudnya dia bisa bikin komposisi dan arrangement segitunya, dia bisa main piano di umurnya dia segitu, itu keren banget. Maaf saja, kadang saya sedih gitu. Kalau lihat, saya tanya teman-teman saya, kalau di luar itu Indonesia terkadangnya, karena apa gitu kan? Karena korupsinya gitu. Jadi kadang ya, semoga dengan adik Joy ini, bikin motivasi semua, musisi ataupun siapapun yang ingin membawa nama baik Indonesia, yang bisa istilahnya meredam, image buruknya Indonesia di luar gitu. Jadi kan dengan ini pun dengan Joy, dengan Rio Haryanto, dengan siapa Anggun, dengan Agnes, jadi apa, saya mungkin nggak tahu, kalau Superman is Dead juga dikenal di luar loh. Superman is Dead banyak sekali. untuk saya, Jess, itu allows me the freedom untuk mengatakan diri saya. Dan... Dan yang lain yang saya suka mengenai jazz itu itu ada feel of swing, dan blues, dan improvisasi. Kalau tidak ada blues, itu tidak mungkin ada jazz. Kalau ada blues dan improvisasi, kan itu gives, itu freedom. Itu banyak. Tapi, pertama saya akan mengatakan saya dari kecil, saya selalu dengar Louis Armstrong, Duke Ellington, tentu saja saya senang banget sama Thronius Monk. Itu musik yang rumit juga? Ya, cuma Monk, kalau benar-benar benar-benar jadi juga, emang lumit, cuma groove-nya dia itu asik. Kayak, Miles Davis, John Coltrane. John Coltrane kompleks, cuma asik juga sih. Saya baru sekarang lebih ngerti John Coltrane. Dan, of course, lebih hengkok dan Mr. Winter Masalis. I wish, semoga banyak yang real, yang jazz, spesial Indonesia banyak, main di, kayak Java jazz. Jack jazz gak cuma luar negeri aja. Jadi juga orang Indonesia, yang main jazz kayak saya, semoga main kayak di Java jazz. Bukti keberhasilan Joy Alexander di mata dunia pun begitu nyata adanya, ketika dirinya mendapatkan pujian langsung dari sang legenda jazz Herbie Hancock, yang melihat langsung penampilannya dalam penggelaran musik Grammy Awards. seperti yang terlihat dari akun Twitter resmi sang legenda seperti berikut. Tak hanya itu saja, selain bertemu langsung dengan Herbie, Joy pun tak ingin melewatkan kesempatan untuk berfoto dengan sang aktor tampan Johnny Depp, yang ternyata hadir dalam Grammy Awards. Lantas, akankah para musisi Indonesia banyak yang termotivasi, sehingga mengikuti langkah Joy untuk go internasional? Oh iya, pasti lah. Pasti kita punya mimpi setinggi-tingginya di dalam musik juga kan, kayak sampai sekarang pun juga kita selama ini, bukan cuma off-air perform dan segala macam juga, tapi emang kita selama ini juga sambil belajar juga, kayak misalkan kita brainstorming dalam studio, kita latihan rini, latihan nyanyi, gue latihan piano lagi, terus kita ngelatih skill untuk komposisi lagi juga, songwriting, kayak gitu-gitu. Kalau saya, saya mah jalani aja lah. Maksudnya kalau itu kan kita kerja keras tetap, kan kalau kesempatan memang akan dengan sendirinya datang gitu. Jadi kalau ada kesempatan ya kenapa enggak? Cuman saya orangnya bukan, saya kerja keras, cuman saya enggak terlalu, duh gua ini, harus ini, harus ini, harus ini, enggak. Kita boleh ada, cuman enggak terlalu tinggi gitu, kalau saya jalanin aja lari di pulau aja. Kadang itu kan tergantung diri kita, kalau pressure-nya terlalu berat juga, jadi kasihan juga kita, stress kan. Ya kalau saya ya, sekarang yang bisa nyari uangnya di sini, ya di sini aja dulu. Terima kasih. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax